Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zian Jamil Mahasiswa MBKM dari program studi pendidikan logi kelas 2C Di mata kuliah bimbingan konseling di manajemen pendidikan islam Dengan nomor induk mahasiswa 1212060134 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Perenahan guru dalam melaksanakan bimbingan dan konseling Baik ada pun yang pertama yaitu guru dan juga bimbingan konseling Yang dimana peranan utama guru atau peran general guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Yaitu membimbing, mengingatkan, memberi nasihat dan juga memberi motivasi kepada siswanya Memberi penanaman konsep demokrasi, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa Dan juga selain itu guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswanya Selanjutnya ada beberapa peranan guru Yang pertama ada guru kelas atau guru mata pelajaran Di sekolah tugas dan tanggung jawab guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa Kena tidak demikian bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan konseling Peran dan konstribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan Guna kepentingan efektivitas dan juga efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah Bahkan dalam batas-batas tertentu guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya Dan selanjutnya ada peranan wali kelas yang dimana Wali kelas yang pertama itu untuk membantu guru pembimbing atau konselor melaksanakan tugas-tugasnya Khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya Yang kedua membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranan dalam pelayanan bimbingan dan konseling Khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya Yang ketiga membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa Khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya Untuk mengikuti atau menjalani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling Yang keempat berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling Seperti konferensi kasus Dan juga yang kelima mengalih tantangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling Kepada guru pembimbing atau konselor Serta yang terakhir yaitu kerjasama guru dan konselor dalam layanan bimbingan konseling Lalu yang terakhir ada guru utamanya yaitu pembimbing atau konselor Atau guru BK Yang dimana Yang pertama Kualifikasi dan pendidikan guru penyuluh Yaitu untuk menghadapi kebutuhan dewasa Seorang guru penyuluh sekurang-kurangnya harus seorang sarjana muda Ia harus memiliki kualifikasi yang memungkinkannya Untuk dapat melaksanakan tugas penyuluhan dengan berhasil dan baik Di antaranya kecakapan skolastik Minat terhadap pekerjaannya dan kepribadian yang baik Yang kedua yaitu Kewajiban dan tanggung jawab guru penyuluh Pada umumnya guru penyuluh bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan pendidikan Atau education guidance Dan bimbingan dalam masalah-masalah pribadi atau personal guidance Ia pun harus menetapkan kasus-kasus yang perlu mendapatkan perhatiannya Dengan segera dan jalan meneliti catatan-catatan sekolah Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota staf sekolah lainnya Melaksanakan observasi yang dilakukannya sendiri Dan menggunakan teknik sosiometrik Baik, sekian yang dapat saya jelaskan Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!